Intro Yo bro, welcome back to my channel Brofi, masih di sini, rumah aja Ya, hari ini gue kedatangan lagi Barang untuk di review Nah, ini dia barangnya Dari PX Digital Multimedia Ini adalah USB-C, micro USB Atau Lightning, itu HDMI Jadi, bisa untuk Dari handphone kita Kita konekin ke TV Atau ke projector, atau apapun Yang koneksi inputnya adalah HDMI Nah, dia punya 3 konektor Cuman, kalau Micro USB, gue sih belum pernah lihat ya Device yang Pakai micro USB, tapi Bisa buat mengeluarkan Gambar, gitu ya, yang gue tau Adalah USB-C dan Lightning Kira-kira seperti itu Nah, ini panjang kabelnya 2 meter Terus, dia ada 2 nih Jadi, kalau kalian lihat di gambarnya Ada gambar HDMI Ada gambar USB Nah, USB-nya ini adalah Untuk powernya Si alat ini Gitu, kira-kira ya Oke, kalau gitu Nggak usah lama-lama Langsung aja kita unboxing Oke, ini dia barangnya Ya, pertama-tama kita lihat dulu Kemasannya Ada informasinya Kabel-kabelnya Bukan kabel ya Konektor USB-C Micro USB Lightning 3-in-1 smartphone Cable converter Panjangnya 2 meter Power supply Pakai USB Di sini ya Terus, bisa Android Bisa, Apple Terus, di sini ada Apa ya Ya, info-info lagi Plug and play Nggak usah pakai Apa ya Nggak usah pakai ini lagi ya Install-install lagi Smooth and sync video Gue nggak tau ini apa Nanti kita cek Full HD High Definition Sampingnya Nggak ada tulisan apa nih Precaution Nah, ini adalah tampilan Untuk cara konekinnya Jadi, dari handphone Ujungnya HDMI-nya ke TV Atau projector Atau display Terus, ada USB-nya ini Untuk nge-powerin si alat ini Gitu Ya, kira-kira gini ya Support iOS Android-nya 8.0 Atau Android 6 ke atas Berarti ini Yang jadul-jadul bisa juga ya Nanti coba gue lihat di iPad gue Bisa nggak ya Terus, apa nih Plug and Play iPhone Plug and Play Jadi, nggak usah Download-download aplikasi lagi Gitu-gitulah Oke Panjang lebar Kalian baca sendiri ya Oke, kita langsung aja Unboxing Isi kardusnya Ada apa aja Tidak ada sesuatu Oh iya Tidak ada lagi Isinya Kita pinggirin dulu Ya, ini adalah Buku panduan Cara-caranya Kalau kalian bingung Tinggal dibaca aja Panjang ya Tinggal dibaca aja Bulak-balik Jadi, ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Gitu Oke, ini barangnya itu sendiri Sekarang kita buka Packaging Untuk si kabelnya Simpel banget sih Cuman Kardus Isi langsung kabel Dan buku Manual Eh, lumayan loh Ini kabelnya itu Dia braided Jadi, nggak gampang Rusak kabel-kabel begini Itu Bisa awet Yang gue suka tuh Kayak gitu Dia bisa lebih awet Daripada Kabel-kabel yang Nggak ada braidednya Kayaknya gini Oke, kita lihat Wah, kusut banget Mau nggak Oke Jadi, disini ada Bentar Nah Gini ya Gue kasih lihat dulu nih Jadi, ujung satunya ini adalah USB-C Eh, USB-C HDMI Sama kabel USB-A Yang nantinya bisa jadi powernya dia Gitu Ini kabelnya Cukup panjang Berapa ya ini Semeter lah Kabel ininya doang Kabel si USB untuk powernya sendiri ini Semeter Ini ya Kabel ininya Satu meter Terus, ini kabel yang Satunya lagi Bentar 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 Kusut Satu Yap, betul Dua meter Kebetulan meja gue panjangnya semeter Jadi, gampang Ukurnya Nah, dia tipenya sistemnya seperti ini ya Jadi, tinggal dicabut Ini USB-C Ini lightning Kelihatan nggak? Ini lightning USB-C Ininya micro USB Itu Jadi, kalau mau lightning tinggal Colok gini Colok ke iPhone atau ke iPad Mau Android Tinggal colok yang ini Set Gitu Oke, langsung kita cek yuk Kita tes ke TV gue yang dari atas Nah, sekarang udah gue pasang Tapi gue nggak pernah Nggak videoin proses colok-coloknya Karena Eh, handphone TV gue ini ada di belakang Di sini Colokan HDMI Jadi agak susah Gue angle buat videoinnya Oke, nah Nanti Kalau udah Tampilannya tuh kayak gini Nah, di sini ada tulisan Scan to view the manual Jadi kita bisa scan QR code-nya Terus di sini ada info-info Mira Mira Audio Ini nggak tau serial number atau apa Mirror Dan di sini ada logo Apple dan Android Dan di sini nggak tau logo apa nih Oke, kira-kira kayak gini Sekarang kita coba colokin ke iPhone Dan Android-Android device yang ada di rumah gue Oke, kita tes Nah, sekarang gue akan tes Colokin ke iPhone 13 mini gue Ya, kita tes Kita colok Langsung TAK Apa yang terjadi Oke Jadi dia ada tulisan Seperti kita konek ke komputer Seperti awal-awal ya Kalau belum pernah dikonekin Biasa ada tulisan gini Trust atau don't trust Kita pilih trust Masukin Password kita Kita lihat Apakah langsung tampil Atau tidak Oke Keren sekali Langsung tampil Persis dengan iPhone gue Kalau gue geser Gila ini oke juga sih Jadi tidak perlu Install-install macam-macam ya Tinggal plug and play Jadi kita tinggal bisa Oh, satu Gue pengen coba Netflix Netflix itu biasanya suka Nggak mau Di Ini Di Mirror Wow Oke 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 Kita tes dulu Kita play Satu video Atau dua Satu film Atau dua film Apakah dia bisa Mirror Soalnya Biasanya Kalau Apa namanya Kalau si Ini Mirror gue gini Biasanya dia Nggak mau Eh bentar Gue nggak Nyalain Itu Auto Rotatenya Sebentar Kalau kita Rotate Lupa Kayaknya si Apa namanya Si Netflix Nggak bisa di Rotate ya Kita tes ya Apa ya Film apa Yang gue Oke Cowboy Bebop Oke Apakah bisa keluar Videonya Kalau bisa keluar Keren banget nih Jadi kalau Kalian jalan-jalan Tinggal bawa ini aja Soalnya setau gue Si Netflix ini Nggak bisa di Mirror Ke TV Atau kemana Gitu Ini kenapa ya Kok lama sekali Loadingnya Wi-Fi gue Lagi nggak bener Kayaknya Sudah ya Teman-teman Entah kenapa Ini Loading terus Error Cannot play Title Oke Kita coba lihat Yang lain Sex Education Apakah karena Kecolok disini Di mirror Oke Coba kita cabut ya Kita cabut Kita play Mau ngeplay Oke Kayaknya dia Emang kalau Dicolokin Seperti ini Dia langsung Error Sepertinya Gue nggak tahu Gue nggak tahu Kita coba Cek lagi Oke Dia berhenti ya Berhenti Oke Jadi Netflix itu Kalau dari Handphone Kalau kita casting Ke TV Atau kemana Dia nggak mau Dia sudah ada Kayak Udah tau nih Detect Dia lagi casting Kemana Dia langsung Error Seperti itu Sekarang kita coba Disney Hotstar Oke Gue nyalain Eh Gue colok Kita lihat dulu Tunggu nongol dulu Disitu Nongol nggak Oke Nongol ya Kita Pilih Filmnya dulu Screen Recording Detected Please switch off Screen recording To continue watching Jadi Sama juga Kayak Netflix Screen recording Detected Jadi kurang lebih Sama kayak Netflix Jadi Si aplikasi-aplikasi Ini Kalau misalkan Kita casting Dia nggak mau Nggak mau jalan Filmnya Kalau nggak Dia langsung jalan Oke Berarti Dia cuma bisa Sekedar Misalkan Kita mau presentasi Presentasi Mau kasih lihat Yang Buat Apa bilangnya Ya buat presentasi kerja Ceritanya seperti itu Kita bisa casting Seperti ini Apakah mau Dimiringin Nggak mau Kalau YouTube Harusnya mau Kenapa Sendet-sendet ya Iya Jadi di sini Ini akan ada infonya Connected to Airplay Jadi di layar Nggak jalan Tapi langsung ke TV Yang kita konekin Dari si kabel ini Jadi di sini Cuman jadi Tombol navigasi aja Mau Play, pause Atau Next Atau Stop Atau Dan lain-lain Oke lanjut Ini gue udah ganti Jadi Type-C sekarang ya Tadi lightning Gue ganti ke Type-C Sekarang gue mau coba Konekin ke Google Pixel Google Pixel gue dulu Gue clear dulu Ininya Notifikasinya Kalau Google Pixel Apakah dia bisa Terus Mirroring No install app Work with this USB Accessories Learn more Oke kita view dulu Kita tes lihat Oke Jadi kalau Untuk iPhone Dia nggak usah Pakai aplikasi Tapi kalau untuk Android Dia harus pakai aplikasi Kayaknya Oke Kita download Dulu Namanya Sage Mirror Sage Mirror Download dulu 10 detik 7 detik 5 detik Oke jadi kalau iPhone Apple Nggak usah pakai Download-download Kalau Android Ternyata pakai Ini gue Android Google Pixel 4 Yang biasa Nggak XL Terus gue udah pakai Apa bilangnya Pakai yang 12 Itunya OS 12 Install dulu Kelihatan ke Open While using The app aja Allow Allow Confirm Confirm Dia harus display Over the app Mirroring Allow 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 Oke Apa yang terjadi Coba kita Cabut dulu Kita colok Lagi Oke Tidak terjadi Apa-apa Oh Start recording Oke Jadi dia itu Mirroring Sudah mirroring Bisa Tapi gue Nggak akan Ngetes Netflix lagi Karena percumanya Netflix Udah nggak bakal Jalan juga Netflix-nya Kita lihat Instagram-nya Brovic Dia tapi Agak Patah-patah Sedikit ya Jadi Kalau Dilihat Secara langsung Nih Tuh Kayak gitu Agak Sedikit Patah-patah Sedikit Oke Sekarang kita Coba untuk Blackberry Key 2 Dicolok Bisa Eh Kalau gue Keluar Nah Sama ya Kelihatan nggak Nodan kebaca Jadi semua Android itu Kalau dicolok Dia harus install Ini juga Harus install Aplikasi dulu Kayak tadi Sage mirror Jadi nggak bisa Langsung Colok kayak Si iPhone Gue lupa Gue tadi Gue mau coba Di iPad Gue colok di iPad dulu ya Gue tes dulu Di iPad Apakah dia bisa Trust Sama Kondisinya Sama Trust Apakah dia bisa Mirroring Karena tadi kan Dia bilang Mirrornya itu Apa ya OS6 ke atas ya Bisa Ternyata Ini iPad gue Nggak ada apa-apa iPad gue Nggak ada isinya Karena iPad gue Terlalu tua Jadi nggak bisa Dipakai buat Macem-macem Jadi gue biasanya Cuman buat ini nih Space desk Mirroring ke Laptop gue Nah jadi Aduh Jadi Gue bisa mirroring Dari sini Misalkan gue Buka Bisa mirroring Dari Laptop ke iPad Itu fungsinya Si space desk Gitu Oke jadi bisa buat iPad Bisa buat iPhone Ya Hampir semua bisa lah ya Ya pokoknya Konektornya Lightning Kalau konektornya USB-C iPad USB-C Gue karena gue Nggak punya Jadi gue nggak bisa Coba Harusnya sih bisa ya iPad USB-C Harusnya bisa Gitu Tapi kalau Android Kalian harus install dulu Aplikasinya namanya Sage Mirror Nggak usah pusing Tinggal colok aja Ntar dia akan nongol Kalian akan di-direct Untuk download aplikasinya Setelah itu langsung Bisa untuk mirroring Gitu Tapi balik lagi Nggak bisa untuk Aplikasi seperti Netflix Disney Hotstar Dan lain-lain Aplikasi berbayar Untuk nonton Karena mereka udah Ada Build-in detectornya Gitu ya Buat ngecek Ini di Mirror atau di Rekam Jadi nggak boleh Gitu Oke Kalau gitu Sekian dulu Video kali ini Kalau kalian mau beli Ini harganya Kalau nggak salah Rp249.000 Nggak murah Nggak mahal Menurut gue Terjangkau lah ya Karena kalau kalian beli Apa ya bilangnya Kabel USB Type-C Ke HDMI Itu biasanya Yaudah Type-C ke HDMI Nah kalau ini kan dia bisa Beberapa Konektor ya Type-C ke Lightning juga Nah gitu Jadi menurut gue Harganya cukup oke Nah kalau kalian mau lihat Bisa lihat Nanti linknya gue kasih Gue taruh di kolom deskripsi deh Kalau kalian mau beli Oke Lanjut Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Share dan di subscribe Bye-bye Bye-bye